Setelah menjalani perawatan intensif karena ditembak, mantan Perdana Menteri Jepang Shinso Abe dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 8 Juli. Sebagaimana diketahui, Abe mendapat tembakan di bagian krusial, yakni dada dan juga leher. Perisal ini terjadi saat Abe tengah menyampaikan pidatonya. Dilansir oleh Kyodo News, kabar meninggalnya Abe dikonfirmasi oleh pejabat senior Partai Demokratik Liberal. Abe dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan intensif selesai insiden penembakan di kota Nara sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Saat periswa terjadi, ada dua tembakan yang dialami oleh Abe, yakni pada bagian leher dan dada. Sebelumnya, badan penanggulangan bencana Jepang menerangkan, Abe juga mengalami pendarahan internal di sisi kiri dadanya. Sesaat setelah kejadian, Abe disebut mengalami henti jantung dan nafas. Sejumlah orang berusaha untuk memberikan pertolongan pada Abe. Pemimpin terlama di Jepang itu ditembak saat tengah menyampaikan pidato kampanye. Insiden ini terjadi dua hari menjelang pemilihan nasional. Kepolisian setempat sudah menangkap seorang pria bernama Tetsuya Yamagami di lokasi kejadian. Penembakan ini cukup mengejutkan warga Jepang lantaran di sana ke pemilikan senjata di Awasi cukup ketat. Pelaku yang merupakan ex-Angkatan Laut Jepang itu beraksi menggunakan senjata api rakitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!